Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan segala kekurangannya tentunya Jadi yang pengen kitab ini yang belum punya kita bisa melihat deskripsinya Ada link bisa di download disitu ya Dan hendak kami akhiri, hendak kami tutup akan ini khatimah Bizi kerisyain dengan menyebutkan sesuatu atau sedikit Dari ucapan tokohnya orang-orang Tuhud Dari kalam pemimpin, pemimpinnya orang-orang yang Tuhud Dan dari kalam hujadillah, hujah Allah alaihim kepada mereka orang yang Tuhud Yaitu siapa beliau? Aisyah ibn Maryam ala nabina wa'alaihi afudalussalati wassalam Beliau akan membawakan beberapa ucapan Nabi Aisyah Dimana Nabi Aisyah itu sudah terkenal sebagai Rasul Zahidin, tokoh Dari siapa yang Tuhud yang ada di bumi Qala Aisyah alaihis salam Berkatalah oleh Nabi Aisyah alaihis salam Di atas beliau itu salam Dunia itu adalah jembatan Maka lewati olehmu akannya jembatan Janganlah engkau bangun akannya jembatan Maksudnya jangan engkau bangun Memang jembatan sudah ada Kita jangan tinggal di jembatan Jembatan itu bukan tempat tinggal Tapi tempat lewat untuk menuju tujuan Artinya kita sedang menempuh perjalanan Menuju tujuan kita akhirat Jadi dunia itu umpama jembatan Maka lalu olehmu akannya jembatan Janganlah engkau bangun akan dia Engkau bangun bukan jembatannya yang dirusak Maksudnya kita jangan fokus ke jembatannya Jangan tinggal di jembatan Wahai pencari dunia untuk berbuat baik Engkau dengannya dunia Wahai orang yang mencari dunia Agar engkau berbuat baik dengannya dunia Ini kan sering kita Kenapa kamu rajin banget mencari dunia Tujuannya untuk menggunakannya dalam kebaikan Menolong orang lain segala macam Ini kalau menurut Nabi Isa Kita mencari dunia untuk berbuat baik Dengan dunia sekalipun Ini kata beliau di depan Tarku kalha abaru abaru Bermula meninggalkan engkau baginya dunia Itu lebih baik dan lebih baik Mencari dunia untuk berbuat baik Menurut Nabi Isa Meninggalkan dunia itu Itu jauh lebih baik lagi Ini memang Kita enggak kuat kadang ya Karena Kenapa mungkin Mungkin ya Orang sebelum punya ya Niatnya kadang baik Begitu udah punya kadang niatnya suka berubah Tidak berkumpulah oleh cinta dunia Dan cinta akhirat Dalam hati seorang yang berima Sebagaimana tidak akan berdemulah Sebagaimana tidak akan berkumpulah oleh air dan api Dalam satu bejana Bukul Aisyah A.S. berkata oleh Nabi Isa A.S. Al-Dunia'aradun hadirun Berumlah dunia Itu arat yang hadir Jadi arat ini artinya Mata'ud dunia Hiasan dunia Bisa sedikit bisa banyak Itu maknanya Al-Dunia'aradun Dunia itu perhiasan yang hadir Perhiasan yang ada Bersama kita Yang Datang dan pergi Artinya sifatnya enggak abadi Ya'kulu minhul barwal fajiru Yang makan Darinya arat Darinya perhiasan dunia Dari benda apapun Oleh orang yang baik Dan oleh orang yang jahat Dan akhirat itu Jahji yang benar Yang berhukum Yang jadi hukum Padanya Ya'kumu Yang telah menghukumkan Padanya janji yang benar Oleh Raja yang Maha Kuasa Akhirat itu janji yang benar Yang menjanjikannya Allah Yang menghukum padanya janji yang benar Oleh Raja yang Maha Kuasa Ini mungkin maksudnya Akhirat itu janji yang pasti Dan yang menyatakan akhirat itu ada Ya Allah SWT Berkata oleh Nabi SAW Janganlah engkau menjadikan Akan dunia sebagai Tuhan Maka menjadikan Ianya dunia akan kamu Sebagai hamba Jadilah kita Hamba dunia Simpan olehmu Akan gudang-gudang kamu Simpan olehmu Akan perbendaharaan kamu Aindaman Di sisi siman Layutai'u Yang tidak akan menyanyiakan Ya akannya gudang kamu Makananya Kalaupun kita memiliki dunia Simpanlah di sisi Allah Dimana Allah tidak akan menyanyiakan Simpanan kita Inilah makna para ulama Dunia pun bisa dibawa ke akhirat Artinya dititipkan kepada Allah Dititipkan ke panti-panti jompo Ke anak yatim Ke orang yang butuh Orang sakit Orang fakir Nah itu namanya Menitipkan kepada Allah Gimana kita bisa mengambilnya di akhirat Fa'inna sahibakan Di dunia Yuhafu alaihal afadu Karena bahawa sungguh Pemilih gudang dunia Itu dikhawatirkan Kepadanya akan penyakit Kalau kita dititipkan Pada orang Pada dunia Ada kemungkinan rusak Dijuri orang Dan seterusnya Tapi kalau kita dititipkan Kepada Allah Allah abadi Maka apapun yang kita dititipkan Bersama yang abadi Ikut abadi juga Pasohibukan zillah Dan pemilik gudang Allah Itu la yuhafu alaihal afad Tidak dikhawatirkan Kepadanya sahib Akan kerusakan Pakana alaihissalatu wassalam Dan ada ianya Nabi Isa Alaihissalatu wassalam Yakulu berkata Ianya Nabi Isa Idami aljung Bermula Laukku itu lapar Laukku itu lapar Ini luar biasa Idami aljung Laukku itu lapar Sering kita dengar kan Makan Ketika lapar Berhenti sebelum kenyang Apa tanda-tanda lapar Ketika tanda-tanda lapar itu Kita bisa makan Apa aja Tanpa memperhatikan lauk Kalau kita bisa Masih bisa memilih Oh lauk ini enak Ini makan Oh lauk gak enak Gak makan Itu kita belum lapar Kalau orang udah lapar Itu bisa makan apa aja Nah inilah yang bisa Idami aljung Laukku itu Lapar Wasya'ari alkhawf Si'ari Pakaianku Pakaianku itu Ketakutan ini Si'ar bisa kita sebut Sebagai pakaian dalam Kan pakaian biasanya Dua lapis Si'ar salah satu pakaian Wasya'ari alkhawf Pakaianku itu Takut Walibasi asufu Dan libas pakaian Pakaian luar itu Bulu Wasolati fisyatai Masyarikul Masyarikul Syamsi Bermula solatku Di musim dingin Itu Timur-timur matahari Ini saya gak paham Wasolati fisyatai Dan bermula solatku Di musim dingin Itu Masyarikul Syamsi Itu Timur-timurnya matahari Atau tempat derbitnya matahari Wasya'ari alkhawmaru Lampuku itu Bulan Bagaimana listrik Wadabati rijlayah Dan bermula Kendaraanku Itu dua kakiku Wata'ami Wafakihati Ma'abatatil ardu Bermula Makananku Dan buah-buahanku Itu apa yang ditumbuhkan Oleh bumi Abitu Aku bermalam Walai sali syai'un Tidak ada bagiku Itu sesuatu apapun Wasbahu Dan aku masuk Waktu pagi Walai sali syai'un Tidak ada bersamaku Itu sesuatu Artinya beliau Tidak pernah menyimpan Apapun untuk esok hari Dan tidak aku dapati Di atas permukaan bumi Akan yang lebih kaya Dariku Inilah orang yang paling kaya Ini makin kaya seorang Makin Yang paling sedikit Kebutuhannya Itulah yang paling kaya Makin banyak Kebutuhannya Makin miskin Karena kaya Artinya tidak butuh Arti miskin Membutuhkan Aku heran Bagi orang yang lalai Yang tidak ada Ia itu Dilalaikan darinya Aku heran Bagi orang yang lalai Yang tidak ada Ia itu Dilalaikan darinya Aku heran Kok dia bisa lalai Terhadap kebaikan Terhadap ketahanan Padahal Dia tidak dilalaikan Padahal Dia akan ditanyakan Nanti Maksudnya kita lalai Padahal kita Tidak dilupakan oleh Allah Apa yang kita lakukan Semua tingkah laku kita Kan dipertanyakan Aku heran Dengan orang yang Menginginkan Ia akan dunia Aku heran Bagi orang yang Menginginkan dunia Padahal Bermula kematian Itu mencari Ia kematian Akannya Banyak keinginan Yang belum Tersampaikan Sementara Kematian Mengikuti kita Aku heran Bagi orang yang Membangun Istana Padahal Bermula kubur Itu tempat Tinggalnya Sesungguhnya Takut kepada Allah Mencintai Firdaus Itu menjauhkan Oleh keduanya Keduanya cinta Allah Dan cinta Firdaus Daripada Hiasan dunia Wayurisani Dan mewariskan Oleh keduanya Keduanya Cinta kepada Allah Dan cinta Firdaus Mewariskan oleh Keduanya Akan kesabaran Alal Masyaka Atas segala Derita Kalau kita Cinta Takut kepada Allah Cinta Pengen masuk Surga Itu bisa Mendorong kita Untuk bersabar Atas Beratnya Proses Melakukan Ibadah Sesungguhnya Memakan Gandum Sesungguhnya Tidur Sesungguhnya Makan Gandum Sesungguhnya Tidur Di atas Mazabil Di atas Tempat-tempat Sampah Bersama Anjing-anjing Itulah Sedikit Dalam Mencari Firdaus Jadi untuk Mencari Mencari Surga Itu beran Bahkan Perjuangan Kita Ketika kita Makan Gandum Tanpa Tidur Di tanah Bersama Anjing-anjing Kurang Itu masih Sedikit Itu bagi kita Kayaknya Sudah berat Tapi kata Nabi Isa Itu sedikit Dalam usaha Kita Untuk mendapatkan Surga Allah Waka Naya kulu Dan adayanya Nabi Isa Itu berkata Ya Ma'asyaral Hawari Wahai Kumpulan Para Hawari Hawari Ini istilah Kepada Pembela Beliau Kada Akbab Betulakum Dunia Sungguh Aku Telah Menelungkupkan Untukmu Akan Dunia Dunia Sedat Aku Telungkupkan Aku Buang Ala Wajihya Di atas Wajahnya Dunia Kada Akbab Betulakum Sungguh Telah Aku Telungkupkan Bagimu Akan Dunia Di atas Wajahnya Dunia Fala Tan'asyuha Ba'adi Maka Janganlah Engkau Menikmati Akannya Dunia Sesudah Jangan Engkau Hidupkan Akannya Dunia Jangan Engkau Menikmati Akannya Dunia Sesudah Dan Berkata Oleh Mereka Baginya Nabi Aisyah Kenapa Engkau Itu Engkau Berjalan Di atas Bumi Bermula Apakah Itu Bagimu Engkau Berjalan Di atas Air Dan Bermula Kami Itu Kami Tidak Mampu Akan Berjalan Di atas Air Kau Engkau Bisa Berjalan Di atas Ayat Wahai Nabi Aisyah Kami Gak Bisa Bagaimana Itu Kedudukan Dinar Dan Dirham Bagaimana Pandangan Terhadap Uang Lalu Mereka Berkata Dinar Dan Dirham Itu Bagus Lagi Tinggi Bernilai Tetapinya Dinar Kedudukan Dinar Dan Dirham Di Sisi Itu Dengan Umpama Batu Wal Madar Dan Kotoran Sama Tidak Ada Nilai Sama Seperti Benda Benda Lain Yang Ada Di Bumi Ini Berat Tawas Tawas Menjadikan Bantal Yang Nabi Isha Akan Batu Berbantalkan Batu Maka Berkata Yanya Iblis Baginya Nabi Isha Tidak 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 Ada Disisiku Dari Dunia Selain Ini Inilah Dunia Yang Ada Padaku Yaitu Batu Dan Bersangatanlah Kepadanya Nabi Isha Oleh Hujan Oleh Kilat Dan Oleh Petir Pada Suatu Hari Faru Maka Diangkat Untuknya Nabi Isha Akan Satu Kemah Mana Diangkat Baginya Nabi Isha Akan Satu Kemah Maknanya Nabi Isha Melihat Ada Kemah Maka Bermaksud Maka Menuju Nabi Isha Akan Nyakemah Beliau Datang Ke Kemah Pengen Berlindung Dari Hujat Faizan Maka Ternyata Fihah Di Dalam Nyakemah Itu Ada Seorang Perempuan Fatarakaha Maka Meninggalkan Oleh Beliau Akannya Kemah Dan Melihat Oleh Nabi Isha Akan Magarah Ini Al-Kahfi Goa Goa Tadi Tidak Jadi Kemah Beliau Lihat Goa Maka Mendatang Beliau Akannya Goa Maka Melihat Oleh Nabi Isha Di Goa Itu Akan Sabu Ada Binatang Buas Tidak Jadi Juga Maka Nabi Isha Berkata Allahumma Ja'alta Likulli Ma'wan Allahumma Ja'alta Likullin Ma'wan Ya Allah Engkau Telah Jadikan Bagi Setiap Bagi Setiap Makhluk Ma'wan Akan Tempat Tinggal Semua Makhluk Sampai Binatang Buas Pun Punya Tempat Berlindung Dan Tidak Engkau Jadikan Bagiku Akan Tempat Tinggal Tempat Bermal Bermula Tempat Tinggal Itu Ada Di Dalam Kedetapan Rahmatku Dalam Surga Bermula Tempat Tempat Itu Di Tempat Detak Rahmatku Sungguh Akan Aku Nikahkan Engkau Akan Ribuan Dari Bidadari Dan Sungguh Akan Aku Beri Makan Penduduk Surga Dalam Dalam Pengantin Maksudnya Dalam Majlismu Kita Artikan Alafam Minas Sinin Akan Ribuan Daud Jadi Balasan Yang Allah Janjikan Kepada Nabi Isa Ada Di Surga Nanti Berkata Nabi Isa Ya Ibn Adama Wahai Anak Adam In Kunta Tatlubu Minat Dunia Mayak Fika Fal Kalilu Minha Yak Fika Jika Adalah Engkau Mencari Dari Dunia Akan Apa Yang Mencukupi Akan Engkau Maka Belumlah Serikit Darinya Dunia Mencukupi Akan Engkau Jika Adalah Engkau Cari Dari Dunia Akan Sesuatu Yang Mencukupi Akan Engkau Kita Cari Dunia Untuk Kebutuhan Fal Kalilu Minha Yak Fika Maka Belumlah Sedikit Darinya Dunia Itu Akan Mencukupi Akan Engkau Ba Ba Ingkuntat Turidu Minha Fokam Yak Fika Dan Jika Adalah Engkau Itu Engkau Inginkan Darinya Dunia Di Atas Yang Mencukupi Akan Engkau Fajam Dunia Bi Asriha Layak Fika Maka Bermula Semua Dunia Bi Asriha Dengan Seluruh Isinya Dunia Itu Layak Fika Tidak Mencukupi Akan Engkau Nah Ini Ada Benarnya Tapi Kalau Lebih Dari Maka Janganlah Engkau Membinasakan Akan Dirimu Dengan Mencari Dunia Wasai Olehmu Akan Dirimu Di Atasnya Dunia Menangkan Olehmu Akan Dirimu Di Atasnya Dunia Dengan Meninggalkan Yang Ada Dalamnya Dunia Menangkan Hendaklah Dirimu Bisa Menguasai Dunia Dengan Cara Meninggalkan Dunia Menangkan Olehmu Akan Dirimu Di Atasnya Dunia Dengan Meninggalkan Apa Saja Ada Dalamnya Dunia Dalam Keadaan Telanjang Engkau Memasuki Akannya Dunia Dan Dalam Keadaan Telanjang Pula Engkau Akan Keluar Dari Dunia Lahir Dalam Keadaan Telanjang Mati Pun Telanjang Pakai Baju Dikalapis Doang Minta Olehmu Kepada Allah Akan Rizki Sehari Dengan Sehari Wa'alamu Annallaha Kada Ja'ala Dunia Kalilan Yakini Olehmu Wa Sungguhnya Allah Sungguh Telah Menjadikan Dianya Allah Akan Dunia Akan Yang Sedikit Dan Yang Tersisa Yang Dari Dunia Itu Sedikit Juga Dari Sedikit Sungguh Telah Diminum Akan Yang Bersih Darinya Dunia Dan Tersisalah Oleh Keruhnya Ini kembali Kemal Kaksuri Bah Sungguh Telah Diminum Akan Yang Bersih Dari Yang Tersisa Dari Dunia Dan Tersisalah Oleh Kekeruhannya Yang Tersisa Di Dunia Artinya Yang Ada Dunia Ini Semuanya Keruh Maka Jadilah Kamu Di Dalamnya Dunia Itu Seperti Seorang Laki-laki Yang Sedang Mengobati Akan Lukanya Namanya Mengobati Luka Kasih Obat Perih Harus Bersabar Bersabar Di Atas Beratnya Obat Lima Yerju Minit Shifai Karnama Yang Iyiharapkan Dari Kesembuhan Wa Afiyat Tidak Karnama Yang Iyiharapkan Dari Kesembuhan Dan Dari Memfaatnya Obat Kesehatan Dari Obat Maka Jangan Menipu Akan Kamu Oleh Kelihatannya Dunia Maka Jangan Menipu Akan Kamu Oleh Yang Kelihatan Dari Dunia An Ghaib Akhira Dari Ghaib Akhir Kita Dijanjikan Banyak Pahala Cuma Pahala Tidak 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 Menyebabkan Kita Menyepilikannya Nabi Isa Melarang Jangan Seperti Itu Nabi Aisyah Berkata Aja Badlaku Heran Aku Bagimu Ta'amaluna Lidunia Kau Bekerja Untuk Dunia Wa Antum Turzakuna Fihah Begairi Amalin Padahal Kamu Itu Diberi Rizki Dalamnya Dunia Dengan Tanpa Kerja Dan Kalian Tidak Beramal Untuk Akhirat Padahal Bermula Kalian Itu Tidak Diberi Rizki Dalamnya Akhirat Kecuali Dengan Amal Artinya Akhirat Diperintahkan Untuk Kita Cari Akhirat Dijamin Dunia Dijamin Dan Menjelma Beginya Nabi Isa Oleh Dunia Dalam Bentuk Seorang Wanita Pernah Dunia Menjelmakan Dirinya Dalam Bentuk Seorang Wanita Di Hadapan Nabi Isa Yang Sabit Diatasnya Perempuan Itu Dari Segala Hiasan Maka Berkata Nabi Isa Baginya Perempuan Adakah Bagimu Adakah Bagimu Itu Suami Apakah Kamu Punya Suami Berkata Ianya Perempuan Yang Hakikatnya Perempuan Itu Dunia Artinya Artinya Bagi Itu Ada Suami Yang Banyak Suamiku Dah Banyak Berkata Yang Nabi Isa Berkata Bermula Semua Suamimu Itu Telah Mentalak Ia akan Kamu Atau Mati Ia Dari Dirimu Suamimu Yang Banyak Pemilik Pemilik Yang Banyak Dia Mentalak Atau Dia Mati Meninggalkan Am Kulluhum Katalti Atau Bermula Seluruh Mereka Itu Engkau Bunuh Atau Malah Engkau Yang Membunuh Suami Suamimu Dunia Itu Berkata Balkulluhum Kataltu Bahkan Seluruh Mereka Telah Aku Bunuh Berkata Nabi Isa Apakah Engkau Merasa Gunda Merasa Sedih Terhadap Seseorang Di Mereka Pernah Engkau Menangisi Suamimu Pernah Engkau Menangisi Pemilik Engkau Tentunya Selalu Pemilik Yang Menangisi Karena Kehilangan Dunia Wanita Itu Berkata Berumlah Mereka Itulah Yang Sedih Kepada Aku Dan Tidak Aku Sedih Kepada Mereka Mereka Menangisi Kepada Aku Tidak Aku Tangisi Kepada Mereka Heran Sungguh Heran Bagi Suami Suamimu Yang Masih Ada Yang Ketinggalan Bagaimana Tidak Mengambil Pelajaran Oleh Mereka Dengan Suami Suamimu Yang Delah Lalu Masya Allah Artinya Dunia Ini Sudah Banyak Pemiliknya Dimiliki Oleh Orang Yang Bergantian Mati Ganti Lagi Mati Ganti Lagi Mereka Dan Diantara Mereka Itu Ada Seorang Laki-laki Yang Tidur Maka Nabi Isa Berkata Yang Bangun Bangun Sembih Tuhan Tuhan Bersama Teman-teman Tuhan Bangun Maka Berkata Ianya Rajul baginya Nabi Aisyah Sungguh aku telah menyembahkannya Tuhan Dengan yang lebih utama dari ibadah mereka Beliau menyatakan walaupun tidur-tidur Ibadahnya lebih utama Apa itu? Zahadatuh fi dunia aku zuhud dalam dunia Maka Nabi Aisyah berkata baginya lagi-lagi Namhanian Tidurlah kamu dalam keadaan senang Fakat fuqta al-abidina Fakat fuqta Maka sungguh engkau telah berada di atas Akan orang-orang yang ahli ibadah itu Fukta ini faqa ya fuku Fukta Engkau berada di atas Fakat fuqta Sungguh engkau mengatasi Engkau melampaui akan ahli ibadah Atau kamaqala Atau sebagaimana Yang berkata Nabi Aisyah Masya Allah Dunia ini Nggak ada rokok aja Kita pusing Bahas dunia Masya Allah Baqala Berkata Ya Nabi Aisyah Baqala Dan sungguh ditanyakan akan beliau Tentang Orang-orang yang tidak ada ketakutan di atas mereka Tidak pula mereka itu Bunda Siapa wali Allah Yang tidak punya ketakutan Tidak punya kebundahan Berkata Ya Nabi Aisyah Al-Lazina Berumlah mereka Itulah orang-orang Nazaru Yang melihat oleh mereka Kepada batin dunia Ketika melihat oleh manusia Kepada zahirnya dunia Wali Allah Itu orang yang melihat Hakikat dunia Bukan melihat kepada Zahir dunia Yang tampak Menggiurkan Wah tamu bi ajilid dunia Dan mereka mementingkan dengan Yang segera dari dunia Ajil Wah tamu bi ajilid dunia Dan mementingkan oleh mereka itu Bi ajil Dengan yang tertunda dari dunia Hina ikhtam mannasu bi ajiliha Ketika mementingkan oleh manusia Dengan segeranya dunia Nantinya wali Allah Itu orang yang melihat masa depan Mereka mementingkan dengan masa depan dunia Nantinya dunia Kalaupun ada digunakan untuk masa depan Untuk akhiran Ketika mementingkan oleh manusia Dengan yang segera Kita pengen keuntungan yang Langsung Instan Dan mematikan oleh mereka Darinya dunia akan ma Yang takutlah mereka Bahwa mematikan Ia akan mereka Ayyumi tahu Mematikan oleh mereka Darinya dunia Akan sesuatu Yang mereka takut Bahwa mematikan Ianya Mematikan oleh mereka Dari dunia Akan ma Yang takut mereka Bahwa mematikan Ianya ma Akan mereka Mereka mematikan Dari dunia Sesuatu Yang khawatir Sesuatu itu Bisa mematikan mereka Artinya meninggalkan Hal-hal Yang hal itu Pada akhirnya Bisa menggoda mereka Dan meninggalkan oleh mereka Para wali Allah Darinya dunia Akan sesuatu Yang mereka yakini Wasunginya sesuatu itu Akan meninggalkan Mereka meninggalkan Dari dunia Sesuatu yang Sesuatu itu Mau tidak mau Akan meninggalkan Kita Artinya dunia ini Kalau bukan kita Yang meninggalkan Dia yang meninggalkan Kita Kalau yang pada akhirnya Mau tidak mau Kita harus berpisah Dengan dunia Maka tidak membawa Maka untuk mereka Para wali Allah Dari orang yang mendapatkannya dunia Dari orang yang mendapatkannya dunia Wala khada'ahum min rif'atihah Dan tidak menipu akan mereka Para wali Allah Min rif'atihah Dari ketinggiannya dunia Khadi'an oleh orang yang menipu Illa wa da'u Bercuali merendahkan Meletakkan oleh mereka Akannya Akannya dunia Wala khada'ahum Dan tidak menipu akan mereka Min rif'atihah Dari ketinggiannya dunia Oleh orang yang menipu Illa wa da'u Bercuali meletakkan oleh mereka Akannya Ini kembali lamernya kemana Tidak menipu akan mereka Dari ketinggiannya dunia Oleh orang yang menipu Illa wa da'u Bercuali meletakkan oleh mereka Akannya penipu Dari Khulikatid dunia Indahum Telah di Khaluka Khalukatid dunia Telah usanglah oleh dunia Di isi mereka Dunia sudah usang Fama yujaddi dunaha Maka tidak akan memperbaharui Oleh mereka Akannya dunia Wa khorobat bainahum Telah roboh Telah rusaknya dunia Di hadapan mereka Di antara mereka Fama ya'murunaha Maka tidak akan mereka Bangun akannya dunia Fama tatfir sudurihim Telah matinya dunia Dalam dada-dada mereka Fama yuhyunaha Maka tidak akan mereka Hidupkan akannya dunia Bal Yuhaddimunaha Bahkan mereka Merobohkan akannya dunia Bayabununa Biha Akhirat Maka mereka bangun Dengan dunia yang roboh Akhirat mereka Bayabunaha Dan mereka menjualkannya dunia Bayisdaruna biha Maya buqalahu Maka memberi Membeli oleh mereka Dengan dunia Akan apa yang akan Bekal ya untuk mereka Melihat oleh mereka Kepada ahlinya dunia Dalam keadaan Mabuk Keserupan Yang sungguh telah Tertimpa Dengan mereka Mereka orang-orang Yang keserupan Dari oleh Masulat Masulat ini Berbagai macam musibah Masulat Mana cara mengartikan Masulat Selamat menikmati Masulat 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 Apakah ada cara tawar dia masuk Masukkan Masul Serangan Serangan, musibah Mutilasi Musibah saja kita artikan Mereka melihat kepada penduduknya dunia Dalam keadaan keserupan Yang sungguh telah tertimpa dengan mereka Oleh berbagai macam musibah Maka tidak melihat oleh mereka Akan keamanan Di bawah apa yang mereka harapkan Dan tidak pula melihat oleh mereka Akan ketakutan Selain apa yang mereka hindarkan Masya Allah kurang faham Dan mereka melihat kepada ahlinya Dunia dalam keadaan keserupan Yang sungguh telah menimpa dengan mereka Yang keserupan tadi oleh masulat Oleh berbagai macam musibah Maka mereka tidak mendapat Akan keamanan Di bawah apa yang mereka harapkan Dan tidak pula mereka mendapat Akan ketakutan Di bawah apa yang Mereka hindarkan Tidak paham Akhirul khatimah Ini akhir penuduk Akhir khatimah Wabihi takmalu risalatul muzakarah Dan dengannya akhir khatimah Sempurnalah oleh risalatul muzakarah Ma'al ikhwan wal muhibbin Min ahlil khairi wadid Wa masamai duha Dan tidak aku namakan Akan ini risalat Bihadal ismi Dengan ini nama Illa liqawni wa ta'aduha Melainkan Karena keadaanku Itu aku buat Akan ini risalat Alasabilil muzakarah Di atas jalan Saling mengingatkan Bersama mereka Yang beliau membuat kitab ini Untuk mengingatkan dirinya Dan orang lain Semoga memberi ilham Kepada aku oleh Allah Dan kepada mereka semua Akan penunjuk kita Dan menjaga Yangnya Allah Akan kita Akan keburukan diri-diri kita Dan bermula setiap Yang aku bawakan Akan nyama dalam ini risalat Min al-akhbari dari hadis-hadis Wal-asari dan asar-asar Itu Aku ambil akan nyama Min al-kutubil sahihat Dari kitab-kitab yang sahih lagi Mu'ataman Dan sungguh aku tinggalkan Akan pemisah Bain al-akhadis Di antara hadis-hadis Aurat Tuhan Yang aku bawakan Akan nyadis Fisadaril khatimah Pada permulaan khatimah Dan aku jadikan Akan nyadis-hadis Seolah-olahnya hadis Itu empat hadis Makanya dari khatimah Dari halaman 40 Sampai disini Ini kayak enggak ada Titik-titik gitu Jadi semua hadis Beliau gabungkan semuanya Kau sayyartuha Aku jadikan Akannya hadis-hadis semuanya Ka'anha Seolah-olahnya hadis Akhbar dan asar Itu Arba'atu Hadis Empat hadis saja Auham Satu Atau lima Wahia Padahal Dianya hadis itu Nahun Min ashrin Itu lebih dari 20 hadis Wama fa'altu Dan apapun yang ada Dalam bumi Walahulhamdu Bagi Allah Itu segala puji Di akhirat Bahwa Tau Sahabatnya Nabi Waktul Tuhuri Sedikit sebelum Waktul Tuhur Sulha Jamaah Dalawali Pada suluh Atau pada awal Bulan Jamaah Dilawal Ahadu Syuhuri Salah satu Dari bulan Bulan Tahun 1069 Min al-hijarat Dinnabawiyah Dari hijrah Nabi Ala sahibih Afdalu Salatu Wassalam Alhamdulillah Rabbil Alamin Sudah selesai Kitab ini Dengan segala Kekurangannya Moga ada Manfaatnya Moga maaf Ada segala Kekurangan Salallahu ala Nabi Muhammad Wa ala alih Walhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Fatihah Dibacakan Kepada Musanik Rahimahullah Baca masing-masing Silahatirat Nabi Mustafa Rasulillah Assalamualaikum Assalamualaikum